Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke selamat datang di podkom podcast Himakom apa kabarnya nih para pendengar setiap podkom semoga baik-baik aja ya senang rasanya pertama kali saya Putri Maharani Prodi S1 ilmu komputer bisa hadir di acara yang tunggu-tunggu selama ini di episode keempat podkom Universitas Lampung nah selama beberapa menit ke depan Putri bakal menemani kalian dengan berbicara-bincang atau mengobrol santai dengan kakak-kakak yang keren ini ya gimana nih kakak-kakak persidium kabarnya Alhamdulillah sih sehat Alhamdulillah baik ya kan Sebelum lanjut lebih jauh nih kita bakal perkenalan dulu kali ya biar kalian yang kepo-kepo itu tahu ada siapa aja sih di podkom kali ini boleh perkenalan dulu buat kakak-kakaknya dari nama alumni mana jurusan apa Prodi apa dan semester berapa boleh dari Kak Amru dulu deh Oke saya Amat Amru Ghali dari Alumi SMA 3 Bandar Lampung jurusan remu komputer Prodi apa tuh Prodinya D3 manajemen informatika kalau belum tahu semester berapa sih kak aku semester 4 jalan 5 Oke buat Kak Abdan Oh iya hadir kenapa tuh Boleh perkenalan dari nama Nama lengkap Sebelumnya saya kenalin diri dulu Nama saya Ahmad Abdan Syakuro Biasa dipanggil Abdan Saya dari alumni SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung yang gak tahu tempatnya di depan Dankin Oke 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 siap Untuk jurusan sendiri jurusan ilmu komputer Prodi nya tuh S1 ilmu komputer Terus ada lagi semesternya semester berapa tuh pak semester sih baru selesai semester 4 ya Alhamdulillah Alhamdulillah Oke 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 Buat kak Nida nih gimana nih Oke nama lengkap Anida Putri Saganta Dari alumni SMA Negeri 1 Buaya Madang Jurusan Gimana itu kak kalau bisa ya Aduh jauh Di Blitang Jauh banget ya Kalau gak tahu Blitang Di Sumatera Selatan Oh iya oke oke Terus Program studi D3 manajemen informatika Angkatan 2020 Sekarang semester 4 selesai Mau masuk semester 5 Hmm oke Buat kak Adi Gimana Oke halo semuanya Kenalin nama aku Adi Gujel Satirno Santara Dari Prodi S1 ilmu komputer Jurusan ilmu komputer Universitas Lampung Semester saat ini tuh semester 4 selesai ya Jadi masuk ke semester 5 Kalau dari alumni sendiri Jadi aku alumni dari SMA Negeri 1 Penisau Oke Tadi perkenalan kan udah nih Jadi di episode keempat kali ini Kita pengen ngobrol santai Tentang Presidium Mimakom gitu Jadi aku mau Mewakili para pendengar Yang kepo mau nanya nih Dulu Kakak-kakak Presidium ini Masuk jurusan mu komputer Jalur apa sih kak? Untuk kak Abdan deh Boleh Untuk saya sih jalur Kemarin tuh apa ya SBM SBM PTN Lewat jalur tes Oh jadi kak Abdan SBM ya Kalau buat kak Adi Pala dari aku sendiri sih Dari SNM ya Yang menurut banyak orang sih Jalur hoki gitu katanya Lemah-lemah Jalur hoki ya SNM Boleh-boleh Kalau buat kak Anida Kalau aku sendiri Jalur vokasi Jalur yang terakhir banget Oh jalur vokasi Tapi Ya bagus kak Bisa masuk gitu ya kan Kalau kak Amru Kalau aku sama Kayak Anida Jalur vokasi Oke Jadi ada Jalur SBM Ada SNM Sama jalur vokasi ya Oke Perasaan kalian Waktu keterima di ilmu komputer Saat itu gimana sih kak Terus Respon orang tua kakak-kakak itu Gimana Untuk Amru Kalau perasaan sih Senang sih Karena kalau gak Senang ya kak ya Kalau gak terima Paling jepir Setahun Atau keliratan Oke Kalau untuk Respon orang tua Respon orang tua Alhamdulillah Alhamdulillah Oke Kalau buat kabdan Kalau saya sih Untuk keterima Gimana ya Gimana tuh Kalau keterima Gak ini Gak ekspek sih Tapi biasa aja Seolah kan dulu Niatan mondok Emang udah daftar juga Dulu kan Gara-gara Kata mbak saya Udah daftar-daftar aja Siapa tau keterima kan Yaudah saya Pilih aja Ilmu komputer Dan akhirnya Alhamdulillah Keterima ya kak ya Yang seneng bukan saya Keluarga saya malah Oh Oh iya Baik-baik Kalau buat kanida Gimana Sebenernya Sama kayak Abdan sih Jadi Dari Aku sendiri Ya biasa aja Keterima Di ilmu komputer Soalnya Di awal juga Gak ada Niatan buat Kuliah Kalau respon Saya expect Bakal keterima Kayak Udah Gue Rankit aja Gitu Nah Kalau dari orang tua Karena Emang mereka Yang menyarankan Buat ngambil ilmu komputer Jadi tentunya Mereka Senang dan bangga Anaknya masuk ilmu komputer Cuma ya Kalau keluarga besar Kebanyakan Nolak Kayak keberatan Waduh Keberatan ya kak Kalau belum tau Gimana tuh kak Kok bisa keberatan gitu Mereka PGD Saya masuk ke dokter kan Oh Alay Baik-baik Gepi saya takut Gak waras sih Jadi saya masuk ilkom aja Seru juga ya Cerita-cerita Dari kakak-kakak ini ya Nah Di antara kalian nih Pernah gak sih Berpikir kayak Wah kayaknya gue salah Jurusan nih gitu Kayak gitu Pernah gak sih Buat kak Abdan nih Buat kak Abdan Gimana Gue ada Yang lain dulu Gimana Gue mau semester mikir gitu Kayaknya salah nih gue nih Bener mondok dulu Aturan Gitu sih Salah Mata kuliah ilmu komputer nih Saka gue gak ada Kayak MTK-nya gitu kan Taunya dari semester 1 Buh Full MTK Astagfirullah Gini Jebak ya kak ya Iya Oke Kalau buat Kak Amru Oh itu Awalnya waktu daftar sih Karena kan di D3 ini kan Manajemen tuh Judulnya Judul prodinya Nah terus Pikirin manajemen tuh kayak Awalnya gak ada Ngoding gitu kan Manajemen Terus Terus-terus Kesini Nah Nambah susah aja sih Nambah susah ya kak ya Kalau buat Kanida gimana nih Nyeselnya Dari awal sih Kayaknya ya Karena kan emang Dari awal Tujuannya gak mau kuliah Dan Kenapa Ngambil De Manajemen informatika Ya sama kayak Amru sih Sebenernya Karena di Pikirannya tuh gak ada Ngoding Segala macem Kayak gitu Dan di awal juga kan Ngoding masih dikit kan ya Masih kayak yang awal-awalnya gitu Eh makin kesini Makin Makin rumit Tuh kodingan Itu Semester berapa tuh kak Kalau boleh tau Pas mikirnya Salah jurusan gitu Dari semester awal sih Kayaknya ya Dari semester awal Oke Baik 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 Kalau buat Kak Adi Gimana Pernah gue pikir gak Kan soalnya Kak Adi ini kan jago ngoding guys Kalau aku sendiri sih Awal-awal Kayak masih ngerasa Apa ya Sesuai dengan minat aja sih Karena emang dari awal kan Masuk Ilkom juga Selain saran dari orang tua juga kan Karena keinginan sendiri ya Tapi mulai makin kesini Mulai ngerasa Tidak sanggup untuk catch up Dengan temen-temen saya Yang lama-lama makin jago ya Kayak makin insecure aja gitu Temen-temen saya udah pada Magang sana Magang sini Punya project A Project B Kalau saya gini-gini aja gitu Jadi mulai ngerasa Apa ya Bukan soal jurusan Tapi lebih ke Ngerasa Kalah sama temen-temen aja sih Kalau saya pribadi mah Oke 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 nih Penting banget nih Kakak sekalian kan presidium Nah Himakom itu apa sih Kak? Buat yang belum paham Penting banget nih Untuk disimak Buat kakak ketua nih Kak Amro Himakom itu apa sih Kak? Himakom itu Himpunan mahasiswa Ilmu Komputer Nah di Jurusan Ilmu Komputer Ini kan ada dua prodi tuh Ada D3 Menurut Informatika Sama S1 Ilmu Komputer Dalam himakom ini Presidium tugasnya itu apa aja sih Kak? Buat Kak D deh Aku mau tau Oke Jadi mungkin sebelumnya presidium ini kan Gak cuma ketua dan wakil aja ya Kan kayak ada wakil Ada ketuanya Ada benara dan sekretarisnya Masing-masing itu Tentunya punya Tugasnya masing-masing gitu Dan fungsinya sendiri Kayak misal Ketua itu ya yang jelas Dia itu mengawasi Mengarahkan Men-supervise Dan juga kayak Memimpin lah Organisasi itu Baik dari itu Bidang, Biro, Badan Maupun anggota-anggotanya Termasuk melakukan hubungan Ke luar organisasi Nah lalu untuk kayak wakilnya sendiri Itu yang jelas adalah Membantu lah Membantu tugas dari ketua tadi Untuk nge-handle Internalnya organisasi itu sendiri Nah sedangkan untuk Sekretaris itu Yang jelas bertanggung jawab Terhadap Administrasi organisasi itu Kayak surat-menyurat Misalkan nanti Bakal ngirim undangan Ngirim Proposal Catatan Inventaris Dan segala macam Nah itu Diawasi dan di Arahkan oleh Sekretaris umum Nah sedangkan untuk Bendara sendiri Itu yang jelas adalah Mengelola keuangan organisasi Termasuk mengawasi Arus Kas keluar dan masuk Jadi kalau Kalian-kalian nih Butuh dana Yang dari Kasimakom Itu kalian Harus izin dulu Ke bendara umumnya Itu sih tugas dari Presidium Imakom Oke Paham sih Paham Cara ngejelasinnya Kayak ini Mudah dipahami banget ya Oke Untuk Kak Ketua nih Kak Amru Dan Kak Wakil Ketua Kak Abdan Gimana sih Kak Cara kalian berdua itu Untuk menghandle Imakom Supaya Imakom ini Jauh lebih solid gitu Dan lebih baik Dari sebelumnya Boleh dari Kamru dulu deh Kalau untuk Menjaga Kesolitan itu Mungkin Bisa dari Kita Ajak Diskusi dulu Sering-sering diskusi Mungkin sering kumpul Ada masalah gak Dari Merekanya Gitu Oke oke Biasanya kumpul Dimana sih Kak Kalau kumpul tuh Biasanya Bisa di Sekretariat Imakom Atau bisa di Luar juga Kayak di Cafe gitu Oke Kalau buat Kak Abdan Untuk Ngejaga Solid ya Solidaritas ya Mungkin Sama kayak Amru Cuman Menurut gue Kalau yang paling Efektif tuh Kayak Main bareng sih Kayak Semisal mau kemana Itu paling efektif Untuk Ngejaga Solidaritas Tapi untuk Kegiatan sendiri Mungkin Aktif dalam kegiatan ya Soalnya kan Kehadiran itu penting Jadi Kalau Dia udah hadir juga Komunikasi Pasti bakal Terus berjalan Gitu aja sih Oh iya Oh iya yang gak tau Sekret Imakom itu Ada di Eh Mipa ya Di samping Sekret Royce Oh iya Oke 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 Bagus banget ya Jawaban dari Kak Amru Dan Kak Abdan ini Untuk Lebih jelasnya Kakak pernah gak sih Kayak Lihat Apa namanya Masalah keuangan Imakom gitu Kok 6 hari Berkurang Perasaan gak di Apa Perasaan gak dipake Gitu Pernah gak sih Kehilangan Atau gimana gitu Kalau sejauh ini sih Belum Dan semoga Enggak Cuman Kendalanya Kalau misal Mendahara bidang Telat bayar Ruangkas Itu aja sih Makanya ini Kalau misal ada Pengurus Imakom Yang lagi dengerin Podcast ini Yang belum bayar Ruangkas Tolong segera dibayar Segera dibayar Yang jarang Ini ya Bayar ruangkas Kalau bisa Bendahara bidangnya Yang lagi dengerin Podcast ini Ini anggotanya Yang belum bayar Didenda aja Sehari 50 ribu Biar sempat bayar Aduh Oke Untuk Kakak Sekretaris Umum Kak Adi Aku mau nanya Kak Sebelumnya udah pernah Punya pengalaman Belum sih Kak Menjadi Sekretaris Entah itu di SMP Atau di SMA Gitu Pernah gak Kalau untuk Jadi Sekretaris Sendiri Kebetulan Saya sendiri Mungkin Sebelumnya Di SMP SMA Orangnya No lab Jadi jarang Dikasih Jabatan-jabatan Benting Sekretaris Mungkin Banyak belajar Buat Ngehandle Surat-menyurat Segala macam Itu dari Mulai ketika Masuk kuliah Ini sih Kayak Ngehandle Administrasi Kegiatan Ditunjuk Jadi Koorkestari Di salah satu Prokdia KM sebelah Jadi banyak Belajar Administrasi Segala macam Juga Termasuk Ini Ikut Sosialisasi Administrasi Di Dekanat Tahun lalu Jadi kayak Banyak dapat Pencerahan Terkait Cara menjadi Sekretaris Yang baik Yang baik Dari sana Oke Kak Adi Sejauh ini Pernah merasa Kesulitan Nggak sih Menjadi Sekretaris Mekom Soalnya kan Kalau kalian Ini kan Seorang Laki-laki Biasanya kan Sekretaris Perempuan Kayak gitu Ya Kalau Untuk Masalah Sendiri Yang jelas Surat itu Kan Nggak bisa Asal dibuat Ada aturan Dan format Segala macamnya Nah Mungkin Kalau problemnya Lebih ke Nyelarasin Antara format Yang ada di Himakom Termasuk Referensi-referensi Dari tahun-tahun Sebelumnya Perbaikan-perbaikannya Terus format Dari Dekanat Termasuk format Dari jurusan juga Karena ya Jujur sih Beberapa kali Dari saya sendiri Itu Istilahnya Sempat Kebobolan ya Jadi kayak Ternyata format Yang udah saya siapkan Itu nggak sesuai Dengan format Yang diharapkan jurusan Format yang diharapkan Dekanat Maupun format yang diharapkan Pilihat-pilihat lain Jadi kayak harus Nge-revisi Kirim ulang Cap ulang Mungkin Problemnya lebih ke Bagaimana Menyelaraskan Antara Format-format Surat yang ada Oke Buat semuanya nih Pernah merasa capek Atau lelah gitu nggak Buat menjalani Antara tugas kuliah Dan tugas himpunan Aku mau tahu jawaban dari Kak Abdan Kalau selama ini sih kan Kita online ya Jadi Keberatan sih Nggak Cuman Gimana ya Kayak tugas-tugas tuh Capek nggak kak kira-kira Capek ya Nggak terlalu pikir sih Seolah gue Kan lemah di bidang Keilman kan Jadi gue pengen aktif Seenggaknya gue berguna Di perkulian ini Di bidang ke Ini ya Organisasinya Jadi nyambi aja Kalau jaman online Nggak tahu dah Jaman offline ter Kayaknya capek dah Pusing Capek ya kak ya Oke Cara untuk membagi waktunya Seperti apa kak Kalau Kamruh gimana Kalau bagi waktu Karena kan kita juga Di organisasi ya Pasti kalau misalkan Tabrakan sama jam kuliah itu Mau nggak mau Kita harus Korbanin Waktu kuliahnya Kalau di saat itu Ada agenda gitu Oke Buat Semuanya Kakak-kakak presidium Tanggapan kalian Untuk manusia Kupu-kupu nih Kuliah pulang Kuliah pulang Itu gimana Aku mau jawab Yang ini deh Jadi Untuk bagaimana Kita bisa Bersikap ketika Kita kuliah itu kan Pilihan pribadi Masing-masing ya Kayak Ada orang yang Emang lebih suka Buat Organisasi Lebih suka untuk aktif Ada juga yang Lebih suka untuk Kayak pasif aja gitu Emang kuliahnya lulus Selesai gitu Cuma kalau menurut Saya sendiri Agak sayang aja gitu Kalau kalian kuliah Cuma kuliah Kuliah pulang Udah gitu Kalian tidak Kalian kayak melewatkan Peluang Untuk punya Koneksi Punya relasi Ke banyak orang Kalian juga Melewatkan change Buat kalian punya Soft skill Nge-handle progja Segala macem Termasuk Kayak kalian itu Kehilangan change Buat dapat Poin SKPL Dari Organisasi Karena ya Kita tahu ya Mungkin Ini kalau teman-teman Yang dengerin ini Belum tahu nih ya Jadi unilah sekarang Itu punya namanya Surat keterangan Pendamping Jasa SKPI Itu kalian bakalan Butuh poin Yang lumayan Gede istilahnya Buat bisa Lulus Nah salah satu cara Buat poin adalah Dengan join Organisasi Atau ikut lomba Nah jadi kalau kalian Kerasa nih Wah gue gak bisa Menang lomba Yaudah ikut Organisasi aja Poinnya gede Oke Sih dari aku Sip banget Emang Kak Adini ya Pentingnya Berorganisasi nih Di kampus Menurut kalian Itu seperti apa Kak Kalau boleh tahu Kanida Pentingnya Berorganisasi Kalau Menurut Aku sih Penting banget ya Apalagi buat Pengalaman Kedepannya Dan juga Tentunya Buat CV Karena Kalau misal Cuman Kuliah Kuliah doang Dan gak ikut Organisasi Kita gak Relasi Kita bakalan Itu aja Dan pengalamannya Juga Pasti bakalan Dikit Sekarang tuh kan Perusahaan-perusahaan tuh Bukan cuman IPK Yang dilihat ya Jadi kayak Pengalaman Dia Selama Kuliah Itu apa aja Iya Bener Bener Iya Jadi Kalau misal Cuman kuliah aja Dan gak Ada Ikut Organisasi Sayang banget Iya Bener banget ya Kanida ya Oke Menurut kalian nih Harus banget gak sih Untuk para mahabah itu Masuk ke Himakom ini Apakah Diwajibkan gitu Untuk para mahabah Buat masuk ke Himakom Mungkin Gue jawab aja ya Kalau untuk wajib Sip sih enggak Cuman Kayak saran aja Buat ikut Di Himakom Apalagi untuk mahabah Soalnya di awal-awal itu Kita butuh Kayak temen banyak gitu loh Soalnya Kadang-kadang Gue baru tau Di perkuliannya ini Ada kayak circle-circlean gitu Gue ngerinya Anak-anak yang kayak Solo mainnya Kayak gak ada temen gitu Setiap pembagian kelompok Dapat yang bekas doang Gak enak gitu aja sih Lebih ke sosial Lebih ke sosialnya Kalau untuk gue Oke Kalau buat kak Amru Nih Gimana kak? Kalau untuk Apa tadi wajib enggak ya? Iya kak Wajib enggak sih Para mahabah Buat masuk Himakom ini gitu? Kalau dari aku Wajib aja Karena kan Pasti Enggak ada Efeknya juga Pengalaman Untuk latih Kedisiplinan Dan tanggung jawab Banyak sih sebenarnya Ya oke Kalau buat ke Anida Wajib enggak sih Para mahabah ini Buat masuk Himakom? Sebenarnya itu Balik lagi ke Individunya ya Kalau dari kitanya Itu enggak Enggak mewajibkan Cuman balik lagi Ke individunya Karena Kalau masuk Organisasi Kalau satunya Himakom Himakom itu kan Buat ngelatih Hard skill Soft skill juga Hard skill kan Udah didapet Dari perkuliahan Soft skillnya Kan belum Itu bisa didapet Di Organisasi Salah satunya Himakom Oke Kalau buat Kak Dini kak Wajib enggak Para Mahabah ini Buat Masuk gitu Di Himakom Kalau menurut aku sih Wajib banget ya Farduain Karena ya Kayak aku bilang tadi Kalian itu Butuh relasi Dan juga koneksi Ke banyak orang Buat bisa survive Baik di kuliah sekarang Maupun di Ketika kalian udah lulus nanti Gitu Nah cuman Kalau buat Mau-mahabahin Dengar ini nih Dan kalian itu masih Ragu atau bingung Kira-kira Gue cocok gak ya Masuk Himakom Kalian bisa Tungguin aja Magangnya Himakom Dan jangan lupa join Oke Yang terakhir nih Saran untuk Para Mahabah nih Gimana kakak-kakak Buat Kak Amru Kakak ketua Oh Kak Abdan Mau Oke Ganti dulu Dari Amru Biar berderet aja Oke oke Kak Amru gimana Kak Amru Sarannya sih Jangan lelah Untuk ikut Mencoba gitu Apa aja yang di kampus Karena kalau emang jadi kayak kupu-kupu tadi itu Bakal nyesel sih nantinya Iya bener banget kak Kalau jadi kupu-kupu itu bakal nyesel banget ya kak ya Kalau Kak Abdan nih Kak Abdan nih Saran kak Aduh saran Untuk saran sih Untuk Mahabah di awal-awal ini Kuliah secukupnya Istirahat Eh kok kuliah secukupnya Istirahat secukupnya Untuk kuliah itu Semampunya aja Dan untuk Cari temen Mungkin harus lebih Di ekstrain Untuk di awal Oke Kalau buat Kak Anida Gimana kak Saran untuk para Mahabah nih Saran untuk para Mahabah Cari relasi sebanyak-banyaknya Cari pengalaman sebanyak-banyaknya Jangan terlalu mikirin diri sendiri Dan Jangan judus-judus mukanya Buat Kak Adi gimana? Dari aku sih Yang pertama Kalian itu Di awal Jangan terlalu ngambis Nanti kalian Kecewa sendiri Kalau terlalu ngambis Yang pertama Terus yang kedua Di awal Ketika kalian nanti Awal masuk PKKMB Maupun nanti Rangkaian Printer Kumbang Mabur Segala macem Yang bakal kalian Jalanin nantinya Kalian itu Kenalan dengan Sebanyak mungkin orang Yang kalian temuin disana Itu penting banget Karena kalian bakalan Butuh temen Butuh orang yang Ngesupport kalian Butuh orang yang Ngarahin kalian Butuh mentor Segala macem Itu kalian penting banget Buat Kenalan dengan Banyak orang Terus kalian juga harus Pinter-pinter Buat manage Pilihan kalian Entah itu kalian ketika Nanti milih organisasi Kalian milih temen Kalian milih mata kuliah Dan lain sebagainya Itu kalian harus pertimbangkan Benar-benar Apa Positif negatifnya Terhadap Kuliah Dan juga Hidup kalian nantinya Itu saran-saran tadi Dan saran yang terakhir sih Ketika kalian masuk Ilkom nanti Jangan cinlock Tertekan nanti kalian Tuhan Jangan cinlock Jangan cinlock Jika ya Waduh Aduh Aku Aduh Aduh Oke Terima kasih Untuk anak-anak Buat sarannya Hari ini Sangat Menyenangkan sekali Obrolannya itu Santai Tapi Dalem banget Oke Terima kasih Untuk anak-anak Presidium Yang sudah meluangkan waktunya Untuk ngobrol santai Di podkom kali ini Buat kalian yang kepo Dengan podkom episode Yang lainnya Boleh banget dong Untuk mampir ke channel Youtube ini Sampai bertemu di podkom Episode selanjutnya Saya Putri Mahanani Have a nice day Dadah 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 selamat menikmati